Punya bisnis itu keren, keren karena bisa bantu keluarga, keren karena bisa punya rumah, semua karena bisnis yang kamu rintis sekarang. Iglo Platinum merupakan produk skincare bestseller di Indonesia yang dalam 8 bulan telah terjual lebih dari 500 ribu paket. Tunggu apa lagi? Ubah hidupmu dengan bergabung menjadi mitra seller, agen, dan distributor Iglo Platinum. Ayo, raih peluang mendapatkan banyak keuntungan dan reward nyata hanya dengan bisnis skincare Iglo Platinum ini. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya tentunya di channel Manganini TV, inspirasi untuk usaha. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang branding, gimana caranya kita bisa memaksimalkan jualan kita di kondisi kayak gini. Yang penting bisa lancar lah istilahnya gitu. Jadi untuk kondisi seperti ini, terus terang aja, meskipun jualanku udah lama, udah besar, tapi untuk pendapatannya untuk saat ini, terus terang aja menurun drastis. Jadi aku mikir, udah yang gede-gede aja, turunnya drastis, apalagi yang kecil-kecil gitu. Ini aku bikin video ini, ayo kita belajar bareng tentang gimana caranya branding untuk usaha kita, tentunya di bidang minuman segar. Jadi, sudah aku pelajari, aku sudah cari-cari gimana solusinya untuk branding yang lebih gampang. Lebih gampang itu sebenarnya ada satu yang aku pelajari dan aku tidak aku jalani selama umpira dua minggu, kalau nggak salah ya. Dua mingguan aku nyoba di tiktok, tiktok itu kalau aku lihat itu cepat banget ya. Aku coba cari-cari yang sudah besar-besar dan sudah punya franchise puluhan, yang apa namanya, tiap viral-piralnya itu di tiktok, habis aku jadi rame itu banyak banget di tempatku. Ada pisang, ada jualan apa lah, jualannya kecil-kecil tapi rame, kadang-kadang viralnya gitu. Jadi, aku pengennya ngikutin jam mereka. Jadi, sebenarnya aku juga ini sih, apa namanya, telat banget gitu, telat-telat. Mungkin teman-teman yang lihat video ini sudah jalan di branding di tiktok, mungkin juga sudah berhasil. Nah, komen aja di bawah seperti apa, apa namanya pengalamannya di bidang branding di tiktok. Semoga bisa ngasih wawasan untuk kita semua juga. Nah, yang pengen aku sampaikan ke teman-teman ya, supaya jualan kita stabil, supaya jualan kita di bidang minuman segar ini, pendapatan yang nggak terlalu terjun gitu. Jadi, kalau yang sudah punya kedai, wah, kayak punya aku gitu, salah satunya bisa ditambahin kayak anget-anget, habis itu kayak jajan-jajanan, sekarang kan banyak juga tuh, tinggal lihat di Youtube, habis itu jajan-jajanan modern yang sekarang tuh banyak banget, kayak jajanan viral-viral itu, itu juga membantu sebenarnya. Meskipun kita sudah punya kayak aplikasi Gojek, Shopee Food itu, untuk kondisi seperti ini juga, gitu, sepi juga, menurun juga. Jadinya kita harus punya keberakan untuk mendukung usaha yang kita jalani, seperti yang punya koya, seperti di bidang minuman segar. Jadi, aku punya keberakan untuk bulan ini itu, aku bikin promo gratis ongkir, wilayah, wilayah Sidoarjo, area Sidoarjo, itu gratis ongkir, di jarak maksimal 10 kilo, dan minimal pembelian 50 ribu di tempatku, ada minuman dan ada jajan-jajanan. Nah, semua itu aku branding di TikTok untuk saat ini, teman-teman. Jadi, baru satu minggu lebih lah, belum dua minggu, itu followerku baru hampir 700 gambarnya. Lambat ya sebenarnya. Tapi aku suka di situ, karena kita bisa branding sendiri, kita bisa, melakukan apa yang kita suka di situ, kayak video-video, video produk kita, gimana caranya menarik, terus konten-kontennya itu kreatif, konten-konten lucu, atau gimana, terserah aja dengan semua. Jadi, seenak lah. Yang apa yang penting kita upload di situ, upload di situ, upload di TikTok. nanti ada yang FG, pastinya itu ada yang FGP, ada yang enggak. Tapi, kalau FGP semenang gak aku itu, wah, FGP. Tapi, kalau FGP, ya weh, tetap semangat lain. Aku paling FGP baru berapa. Jadi, kontenku yang di TikTok itu, saya akan akan aku marahin, karena buat aku gitu, model-model kayak gitu, senyaman, kita bisa branding produk kita, di sosial media kita, dan harapan kita dari situ, semoga bisa nge-up, viral gitu. Jadi, kita masing-masing. Kalau gak pede, ya bisa, cari influencer, itu juga mendukung sih, kalau menurut aku influencer. Jadi, mereka punya patokan sendiri, kayak di tempatku ini, yang siapa namanya itu, ada salah satu, banyak sih sebenarnya, influencer segera joe, yang followernya udah tinggi, diam atau harga sekian, ada yang yang paling tinggi itu, kalau gak salah itu, satu jutaan, itu paling tinggi. Soalnya, followernya udah satu juta. Nah, itu juga menolong banget, kalau samain gak pede. Kalau samain pede, samain bisa bikin sendiri, TikTokkan sendiri, plus, ditambah kalau ada uang, ditambah, ambil influencer, itu sama lebih cepat. gitu teman-teman. Wah, TikTok penyelis, semoga aja, aku juga ingin ikut. Soalnya, dulu aku, lihat TikTok itu, apa sih ini, kondisinya orang coket-coket. Oke, lama-kelamaan, oh ya, TikTok ini, bisa dibikin, untuk branding, untuk jualan. Emangnya, telat sebenarnya, aku benar-benar telat. Tadi, udah aku bilang, telat sangat. Jadi, kita lihat itu, banyak yang, emang brandingnya dari TikTok, dan dia nge-up banget. Jus, gandos, bos, wadih, tinggalan coy. Oke, engkren-engkren mulai manis, yang penting semangat lah pokoknya. Yes, itulah, yang penting kita semangat. Untuk itu. Nah, ini aku juga, apa namanya, bikin keberakan lagi, aku ingin jualan pisang, pisang yang, model-model sekarang, pisang-pisang yang lagi viral, itu, kuliah di situ, belajar di situ, nanti, ini lombongnya baru disiapin, kita bakal, baru bikin stiker, nantinya, lagi desain-desain, nanti kalau emang udah, oke, semua, tak tahu, baru-baru, kita jual, begitu, soalnya musimnya kayak gini, bos, nah itu, tulan es doa masuk, ya andelah, sama kita bikin keberakan, rumpung-rumpung, seperti apa, yang sampaian, hitung itu cocok sih, kakai, soalnya ini musimnya kayak gini, terus, kalau gak ada bisnis, selain, gak cocok bos, itu lainlah, hahaha, pusing juga ya, hahaha, tapi nombor ini seperti itu, di tiktok, kalau menurut aku bagus, tapi ya kalau, harus sabarlah, istilahnya, untuk follower, juga gak seperti yang, kita harapkan, kita bikin, bikin video, habis itu, masuk viral, gilanya, banyak follower, gak seperti ini, kalau, cuma lihat, di sini, follower gede, padahal, gak ada video, yang ini, itu orang-orang, yang sudah lama, pemain-pemain lama, yang tiap, udah, bulan-bulanan, hampir, udah tahun-tahun, yang main, disitu, jadi, FIP terus, kalau kita, sepat, belum mulai, jangan, tetap seperti itu, yang penting, amat, lebih semangat, bikin video, setiap hari, bikin konten yang bagus, bikin konten yang menarik, jangan lupa, ikutin tiktokku, karena tiktokku, baru 700 orang, yang ikutin, yang nge-follow, aku belum bisa live, nanti, kalau tiktok itu, bisa live, yaitu, di angka, 1000 follower, nanti, kalau teman-teman, ngikutin tiktokku, bisa 1000 follower, nanti, setiap jam 10 malam, sampai jam 10, eh, jam 11 malam, aku live, wistaku, kalau nanti, aku menarik, aku jawab live, langsung, di follow, habis ini, habis nonton video ini, langsung, ngecap cus, ke tiktok, di kolom, deskripsi, nanti, tak tahu linknya, langsung masuk aja, dan follow, tiktokku, dan ikuti pandan, untuk branding di tiktok, yang penting, tetap semangat, terus, gue tarik konten, saya harap, kayak promosi, ini tiktok, mugo-mugo, FUP terus, dan, tambah, terkenal, dodo lani sampe, oke, untuk video kali ini, selesai, udah malam, rek, tawangnya tunggu, waw, maruyi, wongi, mau, dan semoga, kedepannya, semoga, nyalanya, salam susi, sudah dimahkan TV, kewvi, kewvi, Terima kasih.